Na'mu tasa bhagavato arahato sama sambudasa Na'mu tasa bhagavato arahato sama sambudasa Daman cari sucaritang natang tucaritang cari Daman cari sukang seti asming loke param hijati Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai Barang siapa yang hidup sesuai dengan dhamma Maka akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya Bapak Ibu Saudara Saudaris Dhamma yang saya hormati Selamat pagi Sotihotu Na'mu Budaya Kembali pada kesempatan Minggu pagi hari ini Kita bersama-sama melakukan puja kepada diratana Buddha, Dhamma dan Sangga Tentu kita berkumpul disini Karena kita mengerti bahwa Pentingnya melakukan puja Kepada diratana Bapak Ibu sekalian Pada kesempatan ini Kita berkumpul disini Juga merupakan Karena Kita tahu Bahwa Hidup ini sebetulnya Adalah sebuah Pilihan Ibu Bapak sekalian Pada kesempatan ini Memiliki Pilihan hidup yang Tentu bermanfaat Lebih memilih Datang ke wihara Daripada berburu Pokemon Sekarang ini Lagi Rame Dengan Pokemon Bukan hanya anak-anak Yang dewasa Bapak Ibunya juga mungkin Ikut Berburu Pokemon Ya Bukan berburu Kebahagiaan Bapak Ibu sekalian Dalam kehidupan Ini Kita berhak Kita memiliki Pilihan hidup yang Berbeda Dan bisa dikatakan Bukan merupakan Hal yang Aneh Ya Kalau Kita melihat Ya banyak orang Di sekitar kita Memilih Jalan hidup yang Berbeda Ya Tentu tujuannya Sama Untuk Menggapai Sebuah Kebahagiaan Masing-masing Karena kalau hidup ini Bukan pilihan Ya Terus hidup ini Apakah tuntutan Hidup ini sebuah Tuntutan Atau pilihan Ya Atau sebuah pemberian Ya Ada yang memberi dari langit Ya Sebetulnya hidup ini Sebetulnya hidup ini adalah Sebuah pilihan Kita berhak Untuk memilih Jalan hidup yang Berbeda Yang tentu Tidak keluar dari Jalan Dama Ada orang yang Mengatakan demikian Bante Hidup ini kan Takdir Hidup ini Sudah ada yang Menakdirkan Ya Padahal itu malah Pas saat saya Lagi berjalanan Ya Dari Jakarta Ke Semarang Ya Di pesawat itu Ketemu umat Ya Umat Non-Buddhis Ya Tanya-tanya Bante dari mana Mau kemana Ya Saya dari Jakarta Mau ke Semarang Ada cara apa disana Ya Ada pindah patah Pindah patah masal Kok Bante Mau jadi Begini Ya Kok mau jadi Begini Hidupnya Serba Repot Kemana-mana Harus pakai Jubah Jubah Jubahnya Ditutup Apa Nggak Risih Saya melihat itu Risih Harus Kepalanya Digundul Sebulan Sekali Harus Potong Rambut Ya Apa Bahagia Bante Memilih Hidup Seperti Ini Ya tentu Saya Menjawab Tentu Bahagia Kalau tidak Bahagia Saya tidak Mungkin Memilih Jalan hidup Menjadi Seorang Biku Mungkin Secara Pandangan Ya Secara Pandangan Umum Apalagi Kalau bukan Umat Buddha Ya Melihat Para Biku Para Samanera Itu Aneh Ya Mungkin Dikira Makhluk Dari Mana Makanya Kalau Para Biku Ya Bapak 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 Biku Nekojek Ya Itu Nekojek Pake Hilem Nah Itu Nanti Dikira Makhluk Dari Planet Mana Itu Ya Wah Gundul Eh Gundul Pake Jubah Pawatas Pake Hilem Saya Pernah Melihat Dan Saya Juga Pernah Naik Motor Karena Kalau Di Desa Ini Gak Ada Mobil Tapi Gak Pake Hilem Nanti Dikira Takunya Makhluk Dari Mana Ya Kadang Melihat Digonya Tidak Pake Helm Dikir Aja Makhluk Aneh Ya Kalau Di Desa Tidak Ada Berbeda Dengan Di Kota Ya Umar Buddha Rata Rata Punya Mobil Ya Kalau Di Desa Naik Motor Kalau Nggak Ya Jalan Kaki Tapi Kalau Jauh Ya Kasian Banten Banten Kan Nggak Boleh Naik Motor Manjai Itu Banten Kemelekatan Tidak Boleh Tidak Boleh Naik Motor Banten Kan Orang Harus Jalan Ya Kalau Diundang Cerama Harus Jalan Jadi Dama Saka Kelapa Gading Harus Jalan Kaki Wah Belum Cerama Sudah Mati Di Jalan Tidak Demikian Bapak Ibu Sekalian Nah Tentu Hidup Ini Sebetulnya Adalah Pilihan Ya Pilihan Nah Di Dalam Acara Sang Buddha Kita Berhak Memilih Menjadi Seorang Samana Ya Atau menjadi Seorang Biku Karawasa Boleh Juga Memilih Menjadi Berumah Tangga Berumah Tangga Yang Seperti Bapak Ibu Sekalian Ya Boleh Bukan Hina Menjadi Umat Buddha Tidak Hina Tidak Menjadi Biku Bukannya Hina Bukan Pilihan Dan juga Jangan Menuntut Kamu itu Harus Jadi Biku Jangan Jadi Umat Ya Tidak Demikian Juga Hidup Ini kan Pilihan Kembali Kedalam Kediri Kita Masing Ibu Bapak Sekalian Boleh Memilih Hidup Menjadi Perumah Tangga Boleh Menjadi Biku Ya Yang Bapak Bapaknya Boleh Jadi Sama Nera Ya Ngobah Dua Minggu Rasanya Kayak Apa Atau Pakai Jubah Kalau Melihat Itu Rasanya Enteng Enak Ayo Pakai Jubah Tapi Ternyata Tidak Demikian Ya Tidak Demikian Yang Dibayangkan Pakai Jubah Juga Tidak Segampang Yang Dilihat Kalau Melihat Bandenya Kok Gampang Sekali Ya Pakai Jubah Terbuka Jubah Tertutup Ya Kalau Ini Jubah Terbuka Ya Jubah Terbuka Jubah Tertutup Lebih Sulit Lagi Ya Jadi Ibu Bapaknya Yang Memang Mau Mencoba Jadi Sama Nera Itu Sangat Bagus Ya Dua Minggulah Ya Dua Minggu Jangan Sampai Bapak Ibu Sekalian Kita Hidup Ya Kita Sudah Lama Ya Kita Hidup Sudah Lama Jadi Disini Ada Yang Mungkin Sudah Hidup Hampir 70 Tahun 80 60 50 Mungkin Ada Yang Baru 15 Tahun Ya Kita Gunakan Yang Mumpung Pakai Jem Mumpung Yang Mumpung Masih Hidup Ya Mumpung Masih Bernafas Mumpung Masih Sehat Ya Mumpung Masih Kuat Ya Kita Gunakan Ya Gunakan Hidup Ini Untuk Ya Tentunya Mengisi Kehidupan Ini Dengan Ya Hal-hal Yang Bermanfaat Ya Tentunya Ya Bagi Ibu Bapak Atau Bapak Ibu Yang Belum Pernah Mencoba Jadi Samanera Atau Tasilani Nyoba Dua Minggu Ya Bisa Ikut Di Wihara Mendut Di Wihara Tanah Putih Di Wihara Mana Lagi Bekasi Kalimantan Dama Ratna Banyak Ya Banyak Kesempatan Tapi Kadang Kita Ini Punya Kemalasan Yang Tebel Ya Alasan Kita Banyak Karena Kenapa Karena Ada Kemalasan Ya Karena Kita Masih Memiliki Kemalasan Yang Tebel Maka Alasannya Juga Banyak Nantilah Bante Saya Ikut Pak Baca Kalau Sudah Punya Cucu Ada Alasan Lagi Nantilah Bante Saya Ikut Pak Baca Kalau Sudah Umur 70 Ya Sudah Tidak Bisa Ya Tidak Bisa Tata Semuanya 50 Tahun Kebawah Ya Kalau 70 Tahun Ikut Pak Baca Malah Panidianya Sibuk Ngurusin Papanya Ini Ya Wah Karena Jadi Samanera Juga Prosedurnya Juga Tidak Gampang Ya Harus Cengkeng Apal Parita Ya Dan Seterusnya Jadi Bapak Ibu Sekalian Dalam Pandan Agama Buddha Kita Boleh Memilih Hidup Menjadi Seorang Biku Samana Bertapa Ya Juga Boleh Memilih Hidup Menjadi Barumat Tangga Keluarga Ya Boleh Silahkan Tidak Ada Yang Melarang Ya Yang Penting Ya Tidak Merugikan Orang Lain Ya Tidak Merugikan Orang Lain Nah Tentu Juga Menjadi Seorang Biku Bapak Ibu Sekalian Kalau Boleh Saya Bercerita Kalau Mungkin Ibu Bapak Tanya Kenapa Atau Bante Memilih Menjadi Biku Ya Saya Ingin Bahagia Ingin Terbebas Terbebas Dari Apa Bante Terbebas Dari Minyak Rambut Minyak Wangi Dari Apalagi Sisir Bante Ini Tidak Pernah Sisiran Beda Bapak Ibu Setabari Sisiran Terbebas Tentu Tujuan Yang Tujuan Yang Utama Adalah Bahagia Sama Menjadi Perumatangga Juga Sama Tujuannya Sama Ingin Bahagia Sebetulnya Ingin Bahagia Menjadi Biku Juga Ingin Bahagia Menjadi Samenera Juga Ingin Bahagia Menjadi Atasilani Juga Ingin Bahagia Menjadi Perumatangga Juga Sama Ya Ingin Bahagia Apa Kebahagiaan Yang Bisa Didapatkan Oleh Perumatangga Di Hidupan Sekarang Ini Empat Kebahagiaan Ini Ya Bapak Ibu Di Dalam Salah Satu Suta Anggota Ranekaya Sang Buddha Menjelaskan Ada Empat Kebahagiaan Yang Bisa Dicapai Di Dalam Kehidupan Sekarang Yang Tentu Bapak Ibu Sekalian Sudah Mendapatkan Semuanya Ini Ya Apa Tau Kebahagiaan Yang pertama Yang bisa Didapatkan Yang bisa Diraih Oleh Perumatangga Yang pertama Adalah Ini Berurusan Dengan Materi Ya Dengan Materi Memiliki Kekayaan Materi Ya Ati Sukak Orang Yang memiliki Materi Kekayaan Materi Ini Bahagia Sangat Bahagia Kenapa Dengan Dengan Memiliki Kekayaan Memiliki Materi Yang cukup Bahkan Belebihan Bapak Ibu Sekalian Bisa Banyak Melakukan Kebajikan Coba Kalau Bapak Ibu Sekalian Tidak Memiliki Kekayaan Yang pertama Kebahagiaan Yang pertama Sulit Berbuat Baik 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 Sulit Ya Mau Berdana Tidak Punya Duit Tidak Punya Uang Mau Membantu Juga Tidak Punya Uang Itu yang Berusaha Dengan Uang Ya Kalau Bapak Ibu Sekalian Juga Tidak Memiliki Kekayaan Kebahagiaan Yang pertama Yaitu Arti Suka Adalah Kebahagiaan Memiliki Materi Para Biku Juga Tidak Makan Ya Karena Kalau Bapak Ibu Tidak Kerja Ya Tidak Kerja Tidak Punya Materi Yang Menyokong Para Biku Ini Siapa Ya Siapa Tidak Ada Jadi Kalau Bapak Ibu Tidak Mereka Materi Ya Bisa Dikatakan Agama Buddha Ini Sulit Berkembang Karena Sebetulnya Mau Tidak Mau Hidup Ini Butuh Materi Jangan Anti Materi Umat Buddha Tidak Boleh Punya Materi Keinginan Penderitaan Ya Penderitaan Kalau Digunakan Dengan Salah Tapi Ketika Kekayaan Materi Digunakan Dengan Baik Malah Menjadi Berkah Bagi Semua Orang Ya Tentu Disini Katakan Materi Bukan Hanya Kekayaan Materi Tetapi Juga Memiliki Pekerjaan Yang Mapan Memiliki Rumah Memiliki Mobil Memiliki Sebeda Motor Itu Kebahagiaan Tapi Kebahagiaan Yang Bersifat Sesaat Ya Kebahagiaan Yang Bersifat Duniawi Ya Jadi Memiliki Materi Ini Sebetulnya Kebahagiaan Bagi Perumah Tangga Ya Yang Tentu Bapak Ibu Sekalian Sudah Mendapatkan Kebahagiaan Yang Pertama Ati Suka Ya Memiliki Kekayaan Materi Kemudian Memiliki Bisa Menikmati Kekayaan Yang Dimiliki Ini Juga Kebahagiaan Ya Ini Juga Kebahagiaan Banyak Orang Memiliki Banyak Materi Tapi Tidak Bisa Menikmati Hidupnya Hanya Untuk Mencari Materi Tiap Hari Sore Sampai Malam Sampai Pagi Sampai Setengah Mati Sampai Mati Beneran Ya Hanya Untuk Mencari Materi Tidak Dinikmati Ya Ini Rugi Bapak Ibu Sekalian Justru Saat Kita Bapak Ibu Sekalian Ya Memiliki Kekajian Materi Justru Kesempatan Yang Baik Bisa Digunakan Ya Bisa Dimanfaatkan Untuk Berbuat Bajik Ya Berbuat Kebajikan Yang Tentu Disini Harta Kekayaan Atau Materi Akan Menjadi Buah Kebajikan Yang Luar Biasa Ya Menjadi Buah Kebajikan Kalau kita Bisa Mengolah Harta Kebajikan Ini Harta Materi Bisa Diolah Menjadi Harta Sejati Ya Harta Materi Ya Bisa Diolah Menjadi Harta Sejati Bisa Diolah Dengan Apa Digunakan Untuk Berdana Membantu Ya Pembangunan Wihara Dana Kepantai Suhan Dan Ketempat Lainnya Yang Tentu Itu Membawa Manfaat Ya Itu Bermanfaat Ya Itu Salah Satu Orang Memiliki Materi Dan Bisa Dikatakan Bisa Menikmati Materi Ada Ada Yang Juga Memiliki Materi Banyak Tapi Tidak Bisa Menikmati Karena Dia Hanya Mencari Materi Dengan Materinya Digunakan Untuk Bersenang Senang Ya Bersenang Senang Pefoya Foya Ini Bukan Yang Dikatakan Orang Yang Bisa Menikmati Materi Tapi Dikatakan Orang Yang Bisa Menikmati Materi Adalah Orang Yang Bisa Menggunakan Kekayaan Materi Dengan Diolah Menjadi Kekayaan Sejati Ya Kekayaan Sejati Memiliki Materi Bisa Menikmati Materi Dengan Baik Ini Merupakan Kebahagiaan Bagi Perumah Tangga Kalau Bapak Ibu Sekarang Sudah Memiliki Materi Bisa Menikmati Materi Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Kebahagiaan Yang Ketiga Kebahagiaan Tidak Memiliki Hutang Hutang Ini Sumber Penderitaan Kalau Kita Punya Hutang Itu Tidak Bisa Tidur Makan Juga Tidak Enak Mesti Ada Makan Yang Enak Sekalipun Kalau Yang Di Dalam Pikiran Kita Ini Mikirin Hutang Wah Biasa Kalau Ditagi Bagaimana Tidak Bahagia Meskipun Banyak Memiliki Mobil Memiliki Rumah Yang Besar Memiliki Kekayaan Yang Melimpah Tapi Hutangnya Banyak Tidak Bahagia Tidak Bahagia Hidupnya Penuh Dengan Kekhawatiran Kecemasan Ya Kecemasan Menderita Makanya Salah Satu Kebahagiaan Bagi Perumah Tangga Adalah Tidak Memiliki Hutang Ya Semoga Pak Bebas Kalian Yang Berkumpul Disini Tidak Ada Yang Meliki Hutang Ya Tidak Ada Yang Memiliki Hutang Ya Bebas Bebas Dari Hutang Kita Melakukan Kebahagiaan Ya Ada Orang Yang Sampai Sakit Sampai Masuk Rumah Sakit Gara Gara Mikirin Hutang Kepikiran Terus Hutang Saya Masih Banyak Hutang Saya Di Mana Mana Saya Belum Bisa Bayar Buah Mendelita Sampai Masuk Rumah Sakit Ya Jadi Bagi Perumah Tangga Bapak Ibu Sekalian Harus Bisa Mengatur Ya Mengatur Hasil Ya Gaji Ya Bapak Ibu Bekerja Ya Jadi Harus Bisa Mengatur Jangan Sampai Hutang Ya Kalau Sampai Hutang Menderita Ya Berarti Kalau Kita Hidup Tidak Hutang Tidak Makan Ya Kalau Kita Tidak Hutang Kita Tidak Bisa Punya Mobil Kalau Kita Tidak Hutang Kita Tidak Bisa Hidup Senang Tidak Bisa Jalan Jalan Tidak Bisa Membahagiakan Anak Istri Apakah demikian Bapak Ibu Sekalian Tentu Ada Umat Buddha Yang Mengatakan Demikian Kalau Tidak Hutang Tidak Bahagia Tidak Bahagia Apakah Boleh Hutang Boleh Kalau Umat Buddha Ini Punya Hutang Ya Boleh Tapi Kalau Bisa Jangan Sampai Punya Hutang Kalau Punya Hutang Menderita Ya Hutang Hutangnya Banyak Kecuali Para Biku Tidak Punya Hutang Maksudnya Saat Mau Jadi Biku Saat Mau Dupas Sampai Ditanya Punya Hutang Tidak Kalau Punya Hutang Tidak Boleh Nanti Kamu Jadi Biku Melah Dikejar Dicari Cari Umat Wah Malah Repot Ya Ya Tidak Boleh Ya Jadi Biku Tidak Punya Hutang Kalau Punya Hutang Repot Ya Hidurnya Juga Tidak Bahagia Ya Mungkin Mengatakan Tidak Punya Bante Ternyata Punya Hutang Wah Dicari Sama Umat Wah Bante A itu Punya Hutang Harus Dilunasi Dulu Wah Itu Maka Bikin Wah Menderita Ya Jadi Tentu Ya Secara Jadi Biku Ini Salah Satunya Tidak Boleh Punya Hutang Jadi Kalau Bapak Banyamu Jadi Biku Hutangnya Dilunasi Dulu Ya Jangan Lawi Dari Hutang Nanti Baru Jadi Biku Ya Jadi Dilunasi Dulu Bapak Ibu Juga Yang Ibu Ibunya Ya Kalau Mau Jadiat Tasilani Ya Ya Jangan Punya Hutang Apalagi Kalau Mau Terus Jadiat Tasilani Tetap Itu Hutangnya Dilunasi Dulu Ya Nanti Kok Nggak Dilunasi Menderita Dikejar Meditasi Pikirannya Hutang Ya Meditasi Hutang Wah Menderita Bukannya Kedamaian Malah Hutang Yang Dipikirkan Muncul Objeknya Tenang Muncul Hutang Lagi Hutang Lagi Hutang Lagi Akhirnya Apa Anda bisa Meditasi Malah Menderita Ya Jadi Salah satu Kebahagiaan Bagi Perumah Tangga Ya Sebetulnya Juga Bagi Bagi Para Samana Ya Tidak Memiliki Hutang Ini Bebas Bapak Ibu Sekalian Tidak Perlu Takut Khawatir Nanti Ditagih Hutang Kamu Ini Belum Dilunasi Tidak Memiliki Hutang Adalah Seperti Kebahagiaan Makanya Kalau jadi Umar Buddha Jangan Sampai Ya Kalau Belum Bisa Ya Kalau Sudah Bisa Jangan Sampai Punya Hutang Baik Itu Kepada Orang Tua Kepada Mungkin Orang Tua Kepada Anak Mungkin Kepada Bos Ya Jangan Sampai Menderita Nanti Kalau Sudah Waktunya Pindah Alam Hutangnya Belum Dilunasi Nanti Ditagih Wah ini Repot Lagi Ya Hutang Ini Harus Dibayar Jangan Sampai Kita Nanti Meninggal Meninggalkan Hutang Apalagi Hutangnya Dikasihkan Ke Orang Tuanya Meninggal Meninggalkan Hutang Ya Bahwa Orang Tuanya Yang Menderita Nah Jadi Salah Satu Kebahagiaan Bagi Perumat Tanda Bagi Kita Tidak Memiliki Hutang Kalau Bisa Jangan Sampai Punya Hutang Ya Jangan Sampai Punya Hutang Penderitaan Lebih Baik Hidup Cukup Tanpa Hutang Daripada Hidup Berlebihan Tapi Banyak Hutang Ini Keliru Menderita Ya Hidup Cukup Tapi Bahagia Bebas Dari Hutang Ya Ini Kebahagiaan Yang Ketiga Kebahagiaan Yang Keempat Ya Adalah Tadi Yang pertama Sudah Memiliki Kekayaan Materi Bisa Menikmati Dan Tidak Punya Hutang Yang Keempat Tidak Sampai Melakukan Perbuatan Yang Tercelah Artinya Apa Tidak 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 Sampai Melanggar Silah Gara 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 Ingin Mendapatkan Harta Materi Harta Kekayaan Nah Sekarang Banyak Contohnya Ingin Kaya Ingin Rumah Mewah Ingin Mobilnya Mewah Ingin Gedung Yang Tinggi Ya Sampai Korupsi Ini Ini Memiliki Perbuatan Yang Tercelah Tentu Ini Penderitaan Ya Korupsi Maksudnya Kita Sebagai Maguda Diajarkan Jangan Memiliki Jangan Sampai Kita Memiliki Perbuatan Yang Tercelah Yang Tentu Berkaitan Dengan Harta Hanya Harta Materi Berjuang Berjuang Sampai Melakukan Perbuatan Tercelah Yaitu Kita Tidak Tidak Bicara Menjadi Umat Buddha Jadi Memiliki Perbuatan Tercelah Yang Berkaitan Dengan Materi Mendapatkan Materi Ini Merupakan Kebahagiaan Jadi Punya Materi Ya Tentu Dihasilkan Dari Alha Yang Positif Ya Yang Tidak Melanggar Jila Kalau Sudah Memiliki Materi Bisa Menikmati Apalagi Materinya Itu Dicari Dari Penghasilan Yang Murni Yang Bersih Tanpa Tanpa Pelanggaran Tanpa Pelanggaran Jila Jadi Tidak Tidak Memiliki Perbuatan Tercelah Ini Merupakan Sebuah Kebahagiaan Bagi Kita Umat Buddha Kita Sebagai Umat Buddha Jangan Sampai Melakukan Ya Perbuatan Perbuatan Yang Tercelah Hanya Ingin Mendapatkan Kekayaan Lebih Baik Tidak Punya Kekayaan Tapi Tidak Melanggar Silah Tidak Melanggar Perbuatan Perbuatan Yang Tercelah Lebih Baik Hidup Sederhana Daripada Hidup Mewah Tapi Melanggar Silah Melanggar Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Diperbolehkan Oleh Sang Buddha Ya Lebih Hidup Sederhana Tapi Tidak Melanggar Perbuatan Yang Merugikan Tentu Merugikan Diri Kita Juga Merugikan Pihak Lain Merugikan Orang Lain Ini Empat Kebahagiaan Bagi Perumah Tangga Yang Mungkin Bapak Ibu Sudah Mendapatkan Semuanya Empat Ini Sudah Bapak Ibu Dapatkan Semua Punya Materi Bisa Menikmati Materi Tidak Punya Hutang Dan Tidak Memiliki Perbuatan Terjelah Ya Empat Kebahagiaan Menjadi Biku Juga Ada Kebahagiaan Ada Empat Kebahagiaan Yang Yang dijelasin oleh Sang Buddha Di dalam Salah satu Suta Samanya Palasuta Jadi Menjadi Seorang Biku Juga Ada Buah Buah Kehidupan Tanpa Rumah Yang Bisa Didapatkan Di kehidupan Sekarang Ya Ada Juga Buah Kehidupan Yang Didapatkan Oleh Seorang Samana Seorang Pertapa Seorang Biku Ya Ada Juga Yang Pertama Adalah Orang Yang Meninggalkan Kehidupan Tanpa Rumah Menjadi Seorang Biku Menjadi Seorang Samanera Menjadi Atasilani Ya Akan Mendapatkan Empat Hal Empat Buah Kebahagiaan Yang Pertama Adalah Akan Mendapatkan Ya Akan Terbebas Dari Penderitaan Dan Perbudakan Jadi Menjadi Seorang Biku Tidak Menderita Karena Di Perbudak Artinya Apa Para Biku Kan Tidak Kerja Ya Belum Adalah Melihat Seorang Biku Jualan Jualan Atau Kerja Di Kantor Tidak Ada Kenapa Ya Keseorang Buda Sudah Menjelaskan Sudah Terbebas Dari Perbudakan Penderitaan Tidak Tidak Ada Seorang Biku Yang Bisnis Juga Tidak Ada Jadi Kalau Ada Biku Yang Bisnis Itu Bukan Biku Ya Itu Biku Bisnis Ya Biku Yang Bisnis Tapi Biku Yang Betulan Biku Ece Ece Biku Artinya Biku Palsu Ya Jadi Tidak Adalah Ya Melihat Seorang Biku Yang Jualan Bisnis Ya Jualan Gelang Kalung Atau Liontin Tidak Ada Ya Tidak Ada Karena Ini Tidak Diatakan Esam Buddha Dan Ini Juga Merupakan Buah Jadi Seorang Biku Sudah Terbebas Dari Perbudakan Ya Jadi Kalau Bapak Ibu Melihat Para Bikunya Wah Para Biku Enak Ya Kita Perlu Kerja Kita Perlu Cari Nafkah Tidak Perlu Kerja Keras Biku Juga Kerja Keras Biku Juga Kerja Keras Makan Sudah Ada Tempat Tinggal Sudah Ada Tidak Perlu Mencari Enak Ya Ini Sudah Dijelaskan Oleh Sang Buddha Di Dalam Samanya Palas Suta Memang Sudah Sudah Itu Menjadi Buah Kehidupan Ya Buah Kehidupan Dari Orang Yang Meninggalkan Rumah Terbebas Dari Perbudakan Ya Mungkin Kalau Bapak Ibu Melihat Di Thailand Ada Biku Yang Macul Nyangkul Ya Nyangkul Ya Ada Juga Di Indul Juga Ada Yang Nyangkul Ya Nyangkul Ya Tapi Itu Ya Tidak Sesuai Ya Nyangkul Sair Rumput Ya Ini Tidak Di dalam Sang Buddha Saya menjelaskan Seorang Biku Ya Samana Yang sudah Terbebas Dari Perbudakan Bukan Berarti disini Para bikunya Manja Bukan Bah Para bikunya Manja Tidak Mau Kerja Tidak Tapi ini Memang Aturan Yang sudah Dijelaskan Oleh Sang Buddha Di Dalam Samanya Palas Utan Terbebas Dari Perbudakan Terbebas Dari Penderitaan Ya Tidak Perlu Memikirkan Pajak Tidak Perlu Memikirkan Apapun Ya Kalau Menjadi Perumat Tangga Mikirin Pajak Tanah Pajak Apa Lagi Bayak Listrik Ya Kalau Menjadi Seorang Samana Ya Itu Sudah Ditinggalkan Sudah Ditinggalkan Jadi Terbebas Dari Perbudakan Dan Penderitaan Itu yang pertama Itu secara otomatis Ya Secara otomatis Secara langsung Itu buah Dari kehidupan Buah kehidupan Dari meninggalkan rumah Menjadi seorang petapa Yang kedua Buah kehidupan yang kedua Dari seorang Yang meninggalkan rumah Adalah Akan Mendapatkan Penghormatan Dihormati Ini juga secara langsung Buah Buah dari Kehidupan Tanpa rumah Ya Kalau pada para tiku jalan Ya dimana-mana Namo budaya Bante Ya Apalagi kalau di desa itu Umatnya Sampai nonduk-nonduk Ya Namo budaya Bante Senang sekali Kalau di desa Ya Di desa itu Sampai Wah Bikunya ini Apa namanya Para bandenya ini Senang Ya Bukan berarti Para biku ini Ingin dihormati Tetapi secara langsung Buah kehidupan Namo akan dihormati Ya Ketemu anak-anak Ketemu anak-anak kecil Namo budaya Ya Orang tua pun Namo budaya Apakah itu tidak salah Bante Bante kan lebih muda Misalkan Bante kok disujudin sama Dinama sekalian sama Orang yang lebih tua Apakah ini tidak salah Tentu tidak Ini adalah Kewajiban Seorang umat Menghormat Kepada Seorang Biku Seorang Petapa Ya Jadi Tapi kalau kita Mau melihat langsung Ya kalau kita Sufai bersama Ya sekarang Banyak umat budaya Yang rasa Hormatnya itu Ilang Ketemu Biku Nyelonong Loh-loh Mungkin Dalam batinnya Wah Nanti Bikunya Keakuannya Bertambah Katanya Nanti Kesombongannya Bertambah Sering Ya Melihat langsung Ada Biku Baik itu Biku Biku muda Ya Biku masih muda Mungkin Biku yang sudah Yang sudah Pela Mahatera Ada juga Sebagian umat Ya Ketemu Biku Nyelonong Lewat saja Ya Lah Tidak penting lah Itu juga Biku biasa Itu keakuannya Mucun Ya Biku biasa Tidak usah dihormati Apalagi itu Si A Biku muda Wah itu jangan dihormati Tidak perlu Ya Ini pandangan yang Yang keliu Ya Ya bukan berarti Para Biku ini Ingin disanjung Ingin dihormati Tidak Tapi itu sudah menjadi Kewajiban Umat Kepada Biku Kepada Bapak Ya Kalau di Tapi Umat buddha disini Tidak Semuanya ramah-ramah Sopan 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 ramah Ramah tapi tidak remeh Ya Kalau ramah-remeh ini Buahnya sedikit Ya Ramahnya itu remeh Ya Artinya Kelihatannya ramah Tapi Remeh Ya bisa dilihat Ya dari wajahnya Ya Ramah tapi Remeh Yang dihasilkan buddha adalah Menghormat dengan penuh Keyakinan Ya Ya jadi Buah kehidupan dari Seorang juga adalah Mendapatkan penghormatan Ya Penghormatan Ini buah kehidupan Tanpa rumah Yang ketiga Yang keempat Buah kehidupan Dari orang yang meningkat rumah adalah Yang ketiga ya Akan mendapatkan Empat Kebutuhan Pokok Makanan Jubah Tempat tinggal Obat-obatan Ya ini secara Secara langsung ya Buah kehidupan Dari seorang biku Seorang samana Akan mendapatkan Buah kehidupan Yang ketiga Mendapatkan empat Kebutuhan pokok Jadi tidak salah Ya kalau para biku Tidak kerja Ya tidak salah Ya memang para biku Tidak didanjurkan untuk kerja Untuk cari makan Cari tempat tinggal Tapi sudah disediakan oleh umat Ya Sekarang Juga banyak wihara-wihara Yang dibangun di mana-mana Ada kutinya Ya itu tentu Bermanfaat Bagi para biku Ya kalau misalkan Nanti Pergi ke wihara A Wihara mana misalkan Ada kutinya Kan bermanfaat Ya Yang dana juga Bermanfaat Ya Membawa manfaat Bagi Ya bagi kehidupan diri sendiri Ya Seotomatis Buah kehidupan yang ketiga adalah Mendapatkan Empat Ya Kebutuhan pokok Ya Jubah Makanan Tempat tinggal Dan Obat-obatan Kemudian kembangan Yang keempat adalah Akan mendapatkan Pelindungan Yang aman Nyaman Penteram Ya tentu para biku Ya khususnya di Dalmat Sakai Ya secara langsung Ya Hidupnya Aman Terlindungi Ya Bihara juga Ada Bagarnya Ya Dijaga oleh Pasatam Ya Itu keamanan juga Ya Tinggal di Dalam Bihara yang terjaga Itu Keamanan Ini secara Secara Dilihat dari luar Tetapi secara Dilihat dari dalam diri sendiri Secara Dilihat dari dalam adalah Ya dilindungi oleh Latihan Ya Latihan dalam menjalani Menjalankan Dhamma Winaya Ya Akan terlindungi Ya Kalau dilindungi oleh Pasatam Dijaga itu secara Dilihat dari luar Kalau di dalam adalah Latihan ke dalam diri Ya Ini empat manfaat Yang akan didapatkan Ya Oleh Orang yang Meninggalkan Kehidupan Tanpa rumah Ya secara langsung Tanpa diminta Tanpa dicari Ini akan didapatkan Dan menjadi Piku-piku Bukan untuk mencari Empat ini Karena secara langsung Tidak mencari Juga akan mendapatkan Ya Ini empat kebahagiaan Bagi Seorang yang Menyekan rumah Ya Jadi Kembali pada Apa yang saya sampaikan Ya Pada intinya Bahwa Hidup ini Adalah Sebuah pilihan Kita berhak Milih Memilih menjadi Perumah tangga Atau menjadi Piku Itu pilihan kita Ya Pilihan Yang penting Selama kita memilih Jalan hidup Yang berbeda Tidak Kita tidak sampai Tidak sampai Merugikan Orang lain Dan tidak sampai Melanggar Melanggar Dhamma Ya Atau melakukan Hal-hal yang tentu Melanggar Ajaran Sang Buddha Ya Yang penting Kita boleh memilih Menjadi Dipiku menjadi Perumah tangga Itu tidak Itu pilihan Itu tidak hingga Ya Itu pilihan Yang penting Kita bisa menjalani Kewajiban-kewajiban Tanggung jawab Ya Sebagai seorang Riku Sebagai seorang Umat Ya Semua ini Pilihan Ya Jadi Sekali lagi Saya mengatakan Jangan pernah takut Ragu Bimbang Ya Untuk memutuskan Menentukan Pilihan hidup Diri sendiri Yang penting Perbedoman kepada Acara Sang Buddha Kepada Dhamma Yang sama-sama Intinya adalah Tujuan hidup kita Adalah Bahagia Baik bahagia di kehidupan sekarang Juga di kehidupan Mendatang Ya Jadi Inilah Ya Pesan-pesan Dhamma Yang Saya sampaikan Pada Pagi hari ini Ya Ini juga pilihan Apapun mau Setuju atau tidak Juga pilihan Ya Setuju atau tidak Juga pilihan Semoga Harapannya Harapannya Apa yang saya sampaikan Ya Dapat memberikan Satu Manfaat Ya Dapat memberikan Satu manfaat Ya untuk mendorong Kita Supaya Terus semangat Ya Memperhatikan Ajaran Ajaran Sang Buddha Terima kasih Atas perhatiannya Atas waktunya Dan kesempatannya Semoga kita Makin maju Di dalam Dhamma Semoga semua Makhluk hidup Berbahagia Sadhu 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati